Assalamualaikum guys Selamat pagi teman-teman Ini hari Jumat ya Jangan lupa untuk sedekah Jangan lupa untuk melakukan cerita Dan saya punya dendrobium Gatom Sanrei Namanya adalah dendrobium Gatom Sanrei Dan saya punya sekitar 5 Di Florences atau 5 stalk Jadi ada 5 tangga ibunya guys Ini ada 1 Mari kita berkata bersama 2 Oh, saya pikir itu lebih banyak ya 3, 4, 5, 6, 7 Oh my god, saya punya sekitar 7 stalk Atau 7 tanggai bunga guys Ada 2 yang belum mekar And let's look at this beautiful flower here You can see that it is very big So, this is not a species ya This is a hybrid Created by Sir Jeremiah Coleman In 1919 Jadi ternyata dia Merupakan hybrid Ataupun silangan ya Yang dibuat oleh Sir Jeremiah Coleman Tahun 1919 Jadi ini memang udah lama banget This is a cross between dendrobium pulkelum With ilustre While ilustre itself is a cross of Christ So, talk some with pulkelum Ini memang pulkelumnya kuat banget Darahnya disini You can see the color is Like yellow With this burgundy red Eye inside the labellum And also I touch a very smooth Substance here Like a velvet Jadi saya sentuh ini Labellumnya ini lembut banget Kayak blue through guys You know So, it's giving a very nice scent of honeydew Like a lime melon Jadi ada aroma buah melon ya Manis banget gitu Alright Ini banyak banget tangkai bunganya guys I'm so happy to see the flower here And it is a decidous type of plant Which is Will lose all the leaves Or some of the leaves When flowering Jadi bisa dilihat guys Hampir semua batangnya gundul Atau botak Atau tidak ada daun ya Karena memang dia bersifat decidous Yaitu akan menggugurkan daunnya Jika hendak berbunga guys Jadi tipenya hampir mirip dengan Dendrobium anusmum dan lain-lain ya So Get the size of the flower It's quite big Ukuran bunganya memang Besar banget guys And I think I'm kinda confused Of how to plant it Already using this clay pot With the Big size of the clay pot Only using charcoal as the media And also I put a bamboo here To make it stand Karena memang gak ada Untuk perdirinya guys Jadi ditahan pake kayu bambu Mungkin nanti akan coba beli Semacam besi ya penahan I will try to buy Holder from the iron So it can hold The plants steady ya Supaya bisa menahan pohonnya dengan lebih steady Lebih mantap Okay and I also sell it Small plants Kemarin juga saya jual Pohon-pohon yang lebih kecil guys Dengan harga yang terjangkau Kalau yang ini Kemarin juga customer yang datang juga nanya Berapa ini harganya mbak Segini udah jutaan bu Saya bilang Beliau kayaknya yang keberatan Kemudian Bilang mahal amat gitu ya Saya tawarkan yang kecil Gak mau Berapa amat ya bunganya Ya begitulah ya guys Kalau beli anggrek yang besar Tentu harganya juga besar Alias mahal Kalau mau beli yang kecil Ya silahkan dipikir ya Berapa lama dia mau berbunga ya So one of my customer complain Because the price for this Jumbo size shop Gaton sandri is quite expensive And I offer her to buy small size But she complain again Because Can't wait to see the flower So that's it Blah 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 ya Okay kayaknya ini aja Semoga juga di tempat teman-teman Sedang berbunga juga ya I hope that in your place It's also blooming season now So you can smell this sweet honeydew fragrance Jadi teman-teman semua bisa menikmati Aroma Buah melon yang manis Seperti ini ya Alright thanks for watching my friend Have a lovely day Bye bye